Sepuluh kapal pesiar terbesar di dunia 2023, fasilitasnya memang benar. Pertama, Wonder of the Seas, merupakan kapal pesiar terbesar di dunia nomor satu yang memiliki panjang 1.188 kaki dan lebar 215 kaki. Kapal ini diluncurkan pada tahun 2022 yang bisa menampung hingga 7.084 tamu di 2.867 kabin dan membawa sebanyak 2.204 awak kapal. Wonder of the Seas menawarkan Royal Suite Gas Suit Sundat dengan kolam renang, restoran pribadi, bardek, hingga lounge. Area tersebut juga memiliki Ultimate Family Suite terbesar. Fasilitas yang tersedia ada Central Park dan lingkungan suite baru, ruang eksklusif untuk tamu suite, aqua theater, tempat hiburan live outdoor dengan platform menyelam setinggi 30 kaki, dan masih banyak lagi. Wonder of the Seas memiliki tonas kotor perhitungan volume semua ruang sebesar ke-236.857. Kedua, Symphony of the Seas. Saat ini menjadi kapal pesiar terbesar kedua di dunia, setelah kapal saudaranya Wonder of the Seas yang juga milik Royal Caribbean. Symphony of the Seas memiliki panjang 1.188 kaki dan lebar 215,5 kaki. Di dalamnya, terdapat 2.759 kabin dengan daat tampung 6.680 penumpang dan 2.200 awal. Diluncurkan pada tahun 2018, kapal ini punya tujuh lingkungan yang berbeda. Symphony of the Seas memiliki 228.081 ton kotor. Fasilitas kapal Symphony of the Seas terdiri dari 4 kolam renang, 20 restoran, 14 bar dan lounge, Taman Aquis Plaza WB, hingga teater on board yang mewah. Kapal kelas Oasis selanjutnya adalah Royal Caribbean Harmony of the Seas dengan panjang 1.188 kaki dan lebar 215,5 kaki. Ton kotornya mencapai ke-226.963. Kapal ini berlayar pertama kali pada Mei tahun 2016 dengan membawa sekitar 6.687 penumpang dan 2.200 anggota awak kapal yang terdiri dari 2.747 kabin. Ada pun fasilitasnya terdiri dari ruang makan utama Windjammer Marketplace, 9 restoran khusus, Seluncuran Air Ultimate Base, Taman Air Splash WB, hingga area permainan karnaval. Royal Caribbean Oasis of the Seas menjadi deretan kapal pesiar terbesar di dunia dengan panjang 1.187 kaki dan 215 kaki. Ton kotornya sebesar ke-226.838. Kapal ini pernah menjadi kapal pesiar di dunia pada tahun 2009 saat pertama kali ia diluncurkan. Menjadi debut kapal pelas Oasis, faktanya kapal ini hampir lima kali lebih besar dari kapal Titanic. Kapal ini bisa membawa hingga 6.771 penumpang di 2.801 kabin dan 2.109 anggota awak. Setelah diperbaharui pada tahun 2019, kapal ini semakin memiliki banyak fasilitas tambahan seperti simulator Flowrider, seluncuran Air Perfect Storm, Alta Metabase, hingga Playmaker Spot Bar dan Arcade. Didukung teknologi yang canggih. Di sini kamu bisa menemukan dinding video, papan petunjuk layar sentuh, dan VOM koneksi internet tercepat di lat lepas. Elur F. The Seas menjadi kapal kelas Oasis kedua milik Royal Caribbean untuk pertama kalinya pada tahun ke-2010. Ukurannya sekitar 1.187 kaki X215 kaki dengan ton kotor ke-225.282. Elur F. The Seas mampu menampung 6.780 penumpang dan 2.200 awak kapal. Kapal ini memiliki 2.742 kabin, 7 lingkungan, dengan 4 kolam dan 6 pusaran air, 19 tempat makan, dan juga banyak bar serta lounge. MST Cruises memiliki panjang 1.092 kaki X lebar 154 kaki dengan ton kotor sebesar ke-215.863. Peluncuran MST Warut Iropa menjadi salah satu peluncuran kapal pesiar baru yang paling dinantikan pada November tahun 2022 sebagai kapal pertama dalam armada kelas dunia MST. Berbahan bakar ONG pertama oleh MST Cruises, kapal ini bisa mencapai kecepatan jelajah maksimum 22,7 knot. Setengah promenadinya ditutupi dengan layar langit lat kelas Merafi Glia dan pemandangan lat. MST Warut Iropa punya 2.626 kabin yang mampu membawa 6.762 penumpang dan 2.138 awak kapal. Di dalamnya terdapat 13 restoran dan bar, tempat spa, kolam renang, kawasan pejalan kaki sepanjang 295 kaki, hingga tempat hiburan. Kapal pesiar terbesar di dunia ke-7 adalah pedan Okrusis Arvia, memiliki panjang 1.132 kaki X lebar 138 kaki dengan ton kotor ke-185.000. Kapal ini mampu membawa hingga 6.264 penumpang di 2.610 kabin serta 1.800 awak. Kapal pesiar ini menawarkan banyak hal termasuk ketinggian, area aktivitas baru, skewal, pengalaman di atas tali, golf mini, bar, kolam renang, erin olahraga, dan banyak lagi. Kaste Smeralda yang menempati urutan ke-8 sebagai kapal pesiar terbesar di dunia dari 2 kapal kelas XL di armada Kaste Cruises. Ukurannya 1.106 kaki X 138 kaki dengan ton kotor ke-185.000. Kapal ini memulai debutnya pada Desember tahun 2019 sebagai kapal terbesar jalur pelayaran Italia hingga saat ini. Kaste Smeralda juga merupakan kapal pertama yang menggunakan tenaga LNG di laut dan di pelabuhan. Kaste Smeralda memiliki 2.612 kabin, 1.550 kabin balkon yang mampu mengangkut sebanyak 6.554 penumpang dan 1.678 awak kapal. Fasilitasnya terdiri dari 11 restoran dan bar makanan ringan, 19 bar dan lounge, 13 kolam renang dan hot tub, taman air, beauty spa solemeo, dan school club untuk anak-anak usia 3 sampai 11 tahun. Kaste Toschana merupakan kapal terbaru Kaste Cruises dan kapal kelas XL ke-2 yang memulai pelayaran pada Maret tahun 2022 lalu. Kapal ini memiliki panjang 1.106 kaki dan lebar 138 kaki dengan tan kotor ke-185.000. Kapal ini memiliki 2.663 kabin yang menampung 6.554 penumpang dan 1.678 awak kapal. Di sini, kamu akan menemukan 11 restoran, 19 bar dan lounge di kapal. P. dan O. Cruises Lona menempati urutan 10 sebagai kapal pesiar terbesar di dunia tahun ke-2023. Kapal ini memiliki panjang 1.129 kaki dan lebar 138 kaki dengan tan kotor ke-184.700. Kapal ramah keluarga ini bisa membawa sebanyak 5.200 tamu dengan 2.614 kabin dan 1.800 awak kapal. Fitur utama auna termasuk skydome yang dapat ditarik, penyulingan gin, 33 restoran dan bar, hingga tempat pertunjukan lift musik. Itu tadi informasi seputar kapal pesiar terbesar di dunia dan deretan kapal pesiar besar dan mewah lainnya. Dengan menonton video tadi, apakah ada di antara teman-teman yang berniat untuk merasakan sensasi berlibur di salah satu daftar kapal pesiar terbesar dan termewah di dunia di atas? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ketemu lagi di video berikutnya. See you again.